Senin pagi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pemeriksaan saksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sedang digelar dengan menghadirkan tiga terdakwa, yaitu Barada Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Riki Rizal. Tiga terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yaitu Barada Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Riki Rizal Wibowo, kembali menjalani persidangan. Sidang kali ini merupakan pertemuan perdana ketiga terdakwa di dalam ruang sidang. Sidang beragendakan pemeriksaan lima saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Kelima saksi adalah dua petugas PCR, satu pengembudi ambulat, dan dua operator telekomunikasi. Kuasa hukum Richard Eliezer, Rony Talapesi, menilai keterangan yang diberikan para saksi tidak memiliki keterkaitan dengan kliennya. Saksi yang dihadirkan sebenarnya tidak terlalu berkaitan langsung sama Richard Eliezer ya. Tapi tadi penegasan mengenai lokasi PCR swab itu ada di rumah bangka juga. Tadi sudah disampaikan, kedua terkait dengan, yang disampaikan oleh saksi ambulans, itu kan terkait dengan di TKP rumah Duren 3 ya. Tetapi perlu kita jelaskan, setelah ambulans datang, klien kami sudah tidak ada, karena sudah dibawa ke provos untuk diperiksa. Hal senada juga disampaikan kuasa hukum Riki Rizal Wibowo, Erman Usman. Dia menilai, tidak banyak keterangan saksi yang bersinggungan langsung dengan Riki Rizal. Yang hanya berhubungan dengan Riki, itu hanya satu, itu yang saya tanya. Karena dia datang ke seguling dari Magelang, termasuk ibu, ada beberapa orang. Kemudian kan tadi menyatakan bahwa kenapa kok dia tidak melakukan PCR. Tetapi karena Riki Rizal dan Kuat Maruf, tidak bawa pakaian, dan rencana mau balik, pulang. Tetapi apa yang diluar dugaan, itu yang terjadi dari Saguling pergi ke Duren 3, tidak berapa jarak, itulah kejadian terbunuhnya Joshua. Rencananya sidang pemerisaan saksi akan dilanjutkan pada 14 November. Tim kuasa hukum Barada Elezer meminta Majelis Hakim untuk memisahkan persidangan selanjutnya, yaitu antara sidang Barada Elezer dengan terdakwa Kuat Maruf dan Riki Rizal Wibowo. Pemisahan proses sidang untuk menekan potensi terjadinya silang pertanyaan antara kuasa hukum. Sebastian Dimas, Aris Andi, JPM TV, Jakarta.